Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Dan di video kali ini kita bakal berubah menjadi seperti Benten ya Kalian tau Benten kan? Seorang-orang kecil yang bernama Bentenisan Yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi 10 wujud super alien Tentunya dia melakukan semua itu dengan kekuatan Omnitrix Betul sekali guys Dulu Teguh Sugianto udah pernah cobain Tapi yang kali ini berbeda ya Yang kali ini lebih sempurna Lebih hebat Lebih banyak perubahan Oke lah kalau begitu sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kali subscribe Buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga kasih like-nya Pertama-tama Teguh Sugianto bakal bikin dulu yang namanya itu Omnitrix Omnitrix membutuhkan 1 emeral 1 nether star Dan 1 block of iron ya guys ya Kemudian disini kita juga bakal ambil beberapa makanan Biar nanti kita gak lapar di tengah jalan Pertama-tama yang harus kita lakukan Kita bakal masukkan ketiga item ini menjadi satu bagian Dia bakal jadi sebuah meteor yang jatuh dari langit teman-teman Kemudian jadilah yang namanya Omnitrix Ini coba lihat Teguh Sugianto sudah mendapatkan Omnitrix ya Kita bukan benten tapi teguten Oke kita bakal pasang di tangan kiri Kita coba lihat Jam tangan baru Jam tangan baru Oke teman-teman Kita bakal mulai dulu dari yang pertama Katanya sih ada 10 ya Katanya sih ada 10 Wow Jangan lupa kalian komentar di bawah Setelah kalian nonton video yang satu ini Super Alien mana yang paling keren atau paling bagus menurut kalian Pertama-tama Teguh Sugianto bakal cobain Jadi yang heat blast dulu ya guys ya Satu Dua Tiga Teguh Sugianto Jadi heat blast guys Coba lihat Aku bisa terbang Bayangkan Jadi Iron Man Waduh Ada partikel-partikel api Kemudian kalau gak salah Teguh Sugianto juga bisa nembak juga kan Harusnya ya Fireball Oh jatuh Kalau kita pake jatuh teman-teman Kita bakal cobain ngelawan sama yang namanya Vindicator Sini kamu Vindicator Teguh Sugianto bakal bakar dirimu ya Nih coba lihat Bahkan dirimu tak mampu melakukan perlawanan Karena kita bukanlah manusia lagi Tapi kita adalah seorang alien guys Kita sudah terbang Di bagian atas itu ada timenya sekarang Jadi kalau emang bener-bener udah habis hijau-hijau nya Kita bakal kembali dalam wujud manusia yang tampan Keren kan Kemudian disini juga ada juru satu lagi Namanya Fire Absorption Sepertinya ini semacam kayak menyedot api begitu ya Kita bakal cobain di sebelah sini Api-api Kita bakal sedot semuanya ya Wuh padam guys Padam Padam semuanya Hebat hebat Tunggu 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 Teguh Sugianto bakal banyakin dikit Bakal banyakin dikit Seakan-akan terjadi kebakaran Kemudian Teguh Sugianto bakal menolong desa ini Dengan cara sebagai seorang pahlawan yang keren Coba lihat ini Semua api yang ada disini udah padam ya guys ya Dan kita kembali pulang What? Kenapa seperti itu? Malah meledak dong diriku dong Kocak Parah Parah Teguh Sugianto pencet tombol apa itu tadi? Kayaknya kepencet tombol Fireball Oh Ada Fireblast Ada Fireball kah? Fireballnya mana? Oh Kalau kita pencet tombol shift Kemudian kita bakal lempar guys Itu dia Fireball Lebih lebar gitu ya kan Daripada Yang namanya Fireblast Kalau Fireblast kecil ya Tuh coba lihat Kalau Fireball Ini lebih besar Dan juga meledak-meleduk guys Ya ampun Hancur semua dong Gara-gara dirimu dong Yaudah lah Kalau begitu Kita bakal padamkan apinya Apinya gak bisa dipadamin Apinya gak bisa dipadamin guys Nih Teguh Sugianto udah cobain ya Karena api ini Adalah api alien Hoho Udah terbakar diriku Makan roti pumpkin Mantap Later Dan habislah sudah jurusku guys Kembali lagi Teguh Sugianto Menjadi wujud manusia yang tavan Kita nunggu sekitar 30 detik katanya ya Biar kita bisa menggunakan lagi Omnitrix yang satu ini Kita bakal coba ke alien yang kedua guys Alien yang pertama aja udah keren banget gitu ya kan Teguh Sugianto udah gak sabar Untuk lanjutkan yang kedua Kali ini yang kedua Kita jadi forearm Langsung saja boy Dempal sekali diriku Perkasa ya guys ya Tapi kenapa kok tanganku lambai-lambai begitu ya Kita bakal cobain yang namanya Sonic Lab Wow Wow Sepertinya itu adalah tekaran udara yang dihasilkan Oleh keempat tanganku Sonic Lab Langsung jatuh dia dong Dia langsung jatuh ya guys ya Tuh coba lihat Jangan kau serang villager Yang aku bakal pukul dirimu Sekali tonjok loh guys Sekali tonjok dia meninggal begitu ya kan Haha Ya iyalah Tangannya Teguh Sugianto ada empat ini Kamu gak mungkin bisa menang gitu ya Oh dua kali ya Dua kali dua kali Nah dua kali guys Wuh Voluntary Exil Bodoh amat Kena bad omen Ada raid guys Beneran dong Desa ini di raid dong Hahaha Waduh Tunggu 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 Teguh Sugianto sebagai pahlawan super Bakal menolong kalian Masuklah kalian ke dalam rumah semuanya ya Pahlawan Teguh Sugianto Teguh Ten Bakal menolong Di sebelah mana sih Di sebelah mana Oh itu dia itu dia Nah tunggu 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 Sambil cocok buat kita buat latihan guys Explosive Jump Jedder Wow Wow Tadi ada creepernya Woy sebelah sini kalian Kalian sebelah sini Jedder Gaming Lah 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 Tunggu 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 Nah kita bakal cobain guys Kita bakal cobain Wuh Berhasil Luar biasa Satu kali lagi Kita lompat setinggi awan ya guys ya Hmm Bagus Hahaha Oke guys Kita bakal lompat lagi Hmm bagus Ayo sini kamu ya Hmm Hmm Lompat terus Hahaha Kok nge-lag kamu bos Stone age Kita gak perlu mining lagi Lompat aja kamu Teguh Sugianto Setinggi udara Terus Terus Yang pastinya Jangan ngancurin rumah Please tolong Jangan ngancurin rumah Ini apa sih Banyak sekali begitu ya Kita bakal lompat dulu guys Ini dipukulin Kamu yang dari atas ya Belum tau kau kekuatan alien yang paling hebat Mana lagi Itu dia guys Kita bakal kasih jurus Super jump Let's go Super jump Gimana caranya Super jump buat lompat doang kan Oh begitu ya guys ya Nah Oh my god Kita bisa melewati Dengan sangat-sangat easy Nih kamu Sonic clap Oh my god Oh my god Oh my god Gak bisa Di air kamu Teguh Sugianto Kalau kamu gak di air Harusnya udah meledak itu Buruan sedikit Itu ngapain mereka Oh my god Mereka dikejar-kejar guys Mereka dikejar-kejar Bantu mereka semuanya Pukulan empat tangan Let's go Gara-gara Teguh Sugianto Mereka diserang dong Sepertinya sudah aman Sudah hilang semuanya Udah pak Kamu turun aja pak Udah gak ada mereka kok pak Nanti kalau ada Tinggal bilang Teguh Sugianto ya Aku bakal menghajar mereka semua Kalau begitu sekarang Bisa kita lanjutkan Untuk alien yang ketiga Yang disini namanya Grey Matter Kita bakal cobain guys Oh aku tau Ini alien yang sangat-sangat kecil itu kan Bisa manjat Iya kah Kita bakal cobain Manjat dong Oh bisa kah Mana Gak bisa gini dirimu manjat Terlalu kecil dirimu Ayo lah Manjat lah Aku salah keluarin Aku salah keluarin guys Jurusnya kok cuma manjat doang disini Ya ampun Ini jurus cuma manjat guys Jelek banget Dan dia bisa melihatku Meskipun aku kecil Kabur Bakal ku bakal dirimu Bakal ku manfaatkan api Dan sepertinya api tidak berfungsi dengan sangat-sangat baik Naik dong Harusnya tadi itu bakal jadi kemampuan yang sangat keren sekali Meskipun badan kita kecil Tapi kita bisa manjat gitu ya Tapi entah kenapa Gak bisa temen-temen Gak bisa untuk mengaktifkan kemampuanku Mungkin ngebug atau gimana kali ya Yaudah lah kalau begitu guys Kita bakal lanjutkan ke alien yang keempat Ada si cannonball Meriam bola Ini kesukaan Teguh Sugianto Dimana kalau jalan Dia pasti jadi guling-guling-guling gitu ya kan Guling-guling-guling Ya ampun guys Ini luar biasa banget Dan langsung kita lewatin Meninggal langsung si domba Jurusnya apa aja ini Jurusnya gak ada ya Jurusnya cuman guling-guling saja Ya ampun Yang ini lebih kotak Tapi lebih bagus Kita bakal cobain sama vindicator yang ada disini Minggir kamu vindicator Kamu bakal kugiling ya kan Dengan menggunakan bola-bola Apa ini? Bola Pokemon Mati semua dia guys Kalau begitu kita bakal cobain yang agak banyak ya Kita bakal cobain yang agak banyak Kemudian kita bakal menggelinding guys Seperti tringkiling Aduh sakit juga dong Kamu jangan pukul diriku ya Langsung mati teman-teman Satu lagi Satu lagi Mau ngelawan yang ini gak? Kalau yang ini nanti desanya kena serang lagi tuh Ya ampun Enggak deh kayaknya deh Masih aman Teguh Sugianto ya Oke guys Yang ini Teguh Sugianto juga suka Mantap Yang kelima sekarang Coba kita pilih Diamond Head guys Ini juga bagus Coba lihat ini Kepala kita jadi kristal ya Katanya sih kemampuan kita banyak Katanya teman-teman Kita bakal cobain dulu Dari yang pertama Diamond Shard Kita bisa ngeluarin beberapa peluru jarak jauh Senjata proyektil Dia diam aja Diserang dari belakang Gak tau-tau apa Meninggal langsung gitu ya kan Betapa hebatnya diri kita Kemudian di sebelah sini Kita juga bisa mengganti tangan kanan kita Menjadi peralatan Yang dibutuhkan di Minecraft guys Sebagai contohnya Teguh Sugianto bisa membuat Pickaxe Ini gak ada habisnya ya Dan kecepatannya sih lumayan Kayak iron gitu ya kan Udah gak usah bikin iron lagi guys Iron Pickaxe gak usah bikin Kalian pake ini aja ya kan Coba kita ganti Jadi sovel Waduh Luar biasa Lumayan sih ya Kemudian ada kapak Kapak-kapak Kita bakal cobain Di pohon yang satu ini Lumayan loh guys Lumayan cepet gitu ya Lumayan loh ini Boleh-boleh gitu ya kan Kemudian ada ho juga Kalian bisa nanam secara langsung Teman-teman Yang terakhir Free Buil Kesukaan Teguh Sugianto Dimana kalian bisa membuat Yang namanya Diamond Block Oh my god Oh Berhubung kita adalah Diamond Head Harusnya peralatan kita Terbuat dari Diamond semua kah Ada Diamond Sword ya Kita bakal cobain guys Dengan menggunakan yang Diamond Sword Bagus Nah dua kali doang Bagus Kita benar-benar kuat Yang terakhir katanya Kalau ada musuh di dekat kita Kita bisa cobain disini Mana Keluarin dong Ayolah keluarin Kok gak keliatan ya guys Ya Nah seperti itu ya Luar biasa kan Jurus kita sepaik yang muncul Dari dalam tanah Hebat gak nih Ngomong-ngomong Diamond yang tadi Itu palsu Cuman sementara saja teman-teman Dia gak keluar untuk selamanya ya Cuman untuk beberapa menit Setelah itu dia bakal hilang Oke guys Kita lanjutin yang ke enam Yang ke enam Ada Stingfly Oh ini dia nih Kita bisa jadi serangga terbang guys Fly Come on I wanna fly Sayapku loh guys Lucu banget gitu ya kan Goyang-goyang Kita bakal diam disana Bisa gak Nah Aku bakal disini ya Mantap sekali Kita juga bisa diam ternyata teman-teman Jadi kalau gak ingin maju Diam di tempat juga boleh ya Seperti ini contohnya Lihat-lihat dari atas Waduh Kalau mau terbang tinggal digas seperti ini Mau ke atas Mau ke bawah Mau ke samping Kemana pun yang kalian inginkan Oh my god Jelek sekali jurusmu Tapi sepertinya itu Efektif ya guys ya Ini adalah muntahan Sebagai seekor serangga Kamu bakal menjadi Jat asam Vindicator Sebelah sini Ya kok kamu yang ada benderanya Ini aku bakal kasih kamu racun Kena racun kan dia Oh enggak ya guys ya Nah meninggal dia cuy Mantap sekali Jurusnya cuma ada tiga Sepertinya aku kena seranganku sendiri Makanya semuanya jadi gelap Oh pantesan aja Ini gas kentut beracun teman-teman Jangan kalian hirup ya Yang ketujuh disini ada overflow Seperti apakah ini Kok Teguh Sugianto Belum pernah lihat gitu ya kan Overflow Ini generasi keberapa ya Generasi kedua Kalau enggak ketiga ini Oh jurusnya air guys Tapi Teguh Sugianto Lagi-lagi bisa terbang Hebat Kali ini partikelnya Partikel air Kita sirami semua tanaman Yang ada di bawah ya guys ya Kita bakal mandiin semua villager Yang belum mandi hari ini Waterblade Mampus kamu ya Jangan deket-deket sama Teguh Sugianto Pergi ke dirimu Aku udah ngeluarin pedangku nih Udah marah banget nih aku ya Water control Sepertinya Buat Mengkontrol air Kalau begitu Oh Kalau aku jalan Keluar efek airnya ya Barusan ya Oh iya guys Pantesan saja Luar biasa Water blast yang sebelah sini Nah Udah keluar air ya Water blast Agak aku banyakin dikit Biar bisa kita kontrol guys Manakah Oh diilangin airnya Ya ampun Kita bisa ngeringin yang namanya Water temple dong Dengan cara yang sangat gampang ya guys ya Dengan menggunakan yang satu ini Gila loh Baru lihat Teguh Sugianto ya Day 2 Yang ke delapan Sesuai dengan level kita guys Ada yang namanya Upgrade Aku tau nih Ini gunanya kalau gak salah bisa Masuk ke dalam barang gitu ya kan Kita butuh yang namanya itu Dispenser dan juga Iron Golem guys Oh my god Oh my god Kalian lihat barusan gak itu Teguh Sugianto Sekarang udah bergabung Sama yang namanya Iron Golem ya guys ya Gila loh Upgraded puppy Wow Kita bisa ngeluarin jurus Meriam bunga guys Kita bakal tembakan Kepada mereka Meledak apa? Oh enggak guys Gak meledak Malah jadi kisah cinta mereka berdua dong Meledak koca Ada delaynya Meledak ada delaynya Ya ampun Untung kreatif aku pak Untung kreatif aku Kalau optic beam apa nih? Optic beam sepertinya kita bisa ngeluarin sinar begitu ya Nah Sinar-sinar ungu Kita coba yang downgrade Downgrade sebelah sini Mantap Kita sudah kembali guys Wuh Dibantuin aku dong Wuh gabung lagi aku dong Downgrade lagi Gabung lagi Downgrade lagi Gabung lagi Parah parah Sekarang kita coba naik di atasnya dispenser guys Katanya sih bisa Wuh Dazus Sugianto Jadi meriam nih Coba lihat nih Jurusku apa? Firewalk rockets Wow Firewalk rockets guys Kita sikat si Golem ini ya Firewalk rockets lagi Jurusnya apa sih? Fireball juga Gila bos Haha Jurusnya banyak ternyata ya kan Ada fireball Ada fire itu juga Firewalk rocket Kayaknya mungkin bisa ngeluarin arrow ya Kalau kita punya arrow ya Wah ini keren sih Kita cobain yang ke sembilan Kalau enggak yang ke sepuluh ini udah ya Yang ke sembilan sih harusnya Masih ada XLR8 guys Ini adalah manusia Yang larinya sangat cepat sekali Coba lihat Speednya masih 2 ya Aduh sakit Parah Parah Aku bisa lari di atas air teman-teman Gak gila tuh Speed 1 Oh kalau speed 1 Ternyata kita gak bisa ngelewatin air Bisa Masih bisa Speed 2 lebih kenceng lagi Gak gila loh Nih coba lihat ya Luar biasa Speed 1 Speed 2 Speed berapa ini? Oh jurusnya cuma 2 teman-teman Speed-speed saja ya Ini mulutku Kayak bebek ya Coba kita tabrak yang namanya vindicator ini guys Kita bakal keluarin dia disini Mampus kamu ya Kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi kan sekarang kan Kali ini Tegus Sugianto Bakal menubruk dirimu Dengan menggunakan Kecepatan yang sangat-sangat Luar biasa Mana? Kena kah? Oh kena ya guys ya Kena loh guys Jurusnya ditubruk-tubruk Ternyata teman-teman Wow 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 Aku berenang Aku berenang Di dalam air Kita bakal langsung pukul dia Oh my god Tuh kenapa kok semuanya mental jadi seperti itu Kalian lihat gak tadi? Ikan-ikannya Langsung ke atas Kemudian Villager-nya juga lompat loh guys Gak gila tuh Atau jangan-jangan karena kita ada di dalam air Kemudian kita lari ke angkasa ya guys ya Oh my god Aku punya jurus seperti itu ternyata Tuh coba lihat Hmm Baru ketemukan guys Baru ketemukan hari ini Kalian semua Bakal terkena efek Levitation kayaknya ya Kayaknya si levitation itu Jatuh kalian semuanya Gak gila tuh Yang terakhir namanya dia Wild Vine teman-teman Dari namanya aja Vine Pastinya dia adalah tanaman ya guys ya Itu dia Kamu ngeluarin Sebuah tanaman Secara Otomatis Bisa Buil-buil Kita bakal ngelawan Beberapa Vindicator disini Apakah kamu sudah siap? Kita bakal serang mereka semuanya Dan mereka pun gak tau Dan mati Karena Geli-geli ya guys ya Jurusnya Cuma ada beberapa Oh hati-hati Hati-hati bos Ada Vine Tribe Oh no 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 Kenapa malah diriku sendiri yang kamu jebak? Parah Parah Hampir meninggal aku pak Aku gak bisa melihat apapun ya kan Kita bakal coba di sebelah sini Oke mantap Kemudian kita kasih Bagus kamu ya Bagus Mati kamu Jadi manusia pohon kamu ya Mati-mati kamu Gara-gara rumput itu Jadi Ep-ep kamu ya kan Berlindung di dalam semak-semak Seperti pohon-pohon Tapi malah dirimu yang meninggal Oke guys Kita bakal kasih lagi dia Kenapa Teguh Skento Sangat senang sekali Sangat bahagia sekali melihat dia ya guys ya Tunggu-tung Yang terakhir Kita coba ngasihnya lebih jauh dikit Bisa gak sih? Oh bisa guys Gila loh Tapi terlalu besar gitu ya efeknya ya Sampai Teguh Skento kena sendiri Kalau begitu Coba kita kasih jauhan dikit Nah di sebelah sana Oh dilempar Dilempar sama kamu barusan Nah dilempar biji itu Kalau dilempar langsung meledak gitu ya kan Tuh Biji kematian guys Bisa meledakkan dunia ini Dan seperti yang kalian lihat Kekuatan super alien Dari ke 10 perubahan wujud Sepertinya terlalu luar biasa ya guys ya Oke guys Mungkin sekian dulu ya Video saya kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Dan kasih like-nya juga ya Dari 1 sampai 10 Teguh Skento paling suka yang bisa terbang Bisa lari Wah suka semua Teguh Skento pak Gila soalnya ya Terlalu bagus guys Yang jadi teringgiling Juga bagus Bisa muter-muter Kalau kalian suka yang mana Silahkan aja komentar di bawah ya Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan saya Teguh Skento Di video yang akan datang See you next time man Bye bye Sub indo by broth3rmax